Pemirsa Selasa Sore, ratusan wisatawan yang akan dijemput oleh kapal Pelni Kalimutu untuk dibawa pulang menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Marang sudah tiba di Pelabuhan Legon Bajak Karimun Jawa. Jika tidak ada kendala, kapal Pelni Kalimutu dijadwalkan akan tiba di pelabuhan pada pukul 24.05 waktu Indonesia Barat yang akan mengangkut 499 penumpang. Wisatawan dan warga sudah berada di Pelabuhan Legon Bajak Karimun Jawa Jepara sejak Selasa Sore untuk menunggu kapal Pelni Kalimutu yang berlayar dari Kalimantan yang dijadwalkan akan tiba pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun diperkirakan kapal sendiri baru akan tiba menjadi pukul 24.05 waktu Indonesia Barat karena dampak cuaca yang terjadi di perairan Laut Jawa. Menurut kasih sosial Kecamatan Karimun Jawa, Muslikan mengatakan untuk hari ini pihaknya akan memberangkatkan para wisatawan yang tertahan di Pulau Karimun Jawa akibat dampak gelombang tinggi. Dari data pembelian tiket, sebanyak 361 orang merupakan wisatawan lokal. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara berjumlah 49 orang. Sementara untuk keluarga Karimun Jawa berjumlah 31 orang. Selama wisatawan tertahan di Pulau Karimun Jawa, para wisatawan dalam kondisi sehat. Selain itu, untuk kebutuhan logistik juga terpenuhi. Dari Pelabuhan Legon, kapal akan menempuh perjalanan selama 8 jam menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Berangkatkan pada malam hari ini berjuplah 499 orang. Yang 495 orang penembang dewasa, menurutnya 4 orang. Anak di bawah 2 tahun. Warga negara asing berjuplah 49 orang. Kemudian warga negara Indonesia berjuplah 450 orang. Dari 450 orang itu, yang 31 orang adalah penduduk lokal berKTP Karimun Jawa yang saat ini sedang berkepentingan tertentu untuk ke Semarang dan ke Jepang.